Presiden Indonesia pertama dan satu-satunya sejauh ini yang memiliki keterbatasan fisik ialah Gus Dur. Sosok dengan pemikiran visioner yang kebijakan-kebijakannya sangat mempengaruhi masa reformasi di Indonesia dan membantu membebaskan Indonesia dari bayang-bayang orde barunya Soeharto. Sepak terjang Gus Dur sangat kompleks dan penuh kontradiksi. Ia telah membuktikan bahwa agama bisa menjadi sumber inspirasi bagi humor, toleransi, bahkan menjadi alat perubahan sosial yang radikal. Dari pesantren ke istana negara, perjalanan hidupnya adalah sebuah petualangan intelektual yang menarik untuk ditelusuri. Lantas, bagaimana Gus Dur bisa mengubah peta politik Indonesia serta memberi dampak yang terasa hingga saat ini? Di video kali ini, mari kita memahami Gus Dur. Gus Dur lahir di tanggal 7 September di tahun 1940 dan awalnya diberi nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang diambil dari nama Abdurrahman I. Seorang Amir Umayah di Cordoba yang bergelar Ad-Dakhil, tapi kemudian berganti menjadi Abdurrahman Wahid. Gus Dur dilahirkan di pesantren yang berlokasi di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Pesantren itu milik Bisri Shansuri, kakek dari pihak ibunya yang bernama Siti Salihah. Sementara ayah Gus Dur bernama Wahid Hashim, putra Hashim Asyari yang mendirikan Nadatul Ulama alias NU. Diketahui bahwa ayah Gus Dur pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan Menteri Agama di era kepemimpinan Soekarno. Gus Dur merupakan julukan populer yang berasal dari gelar Gus, sebuah kehormatan umum untuk putra Kiai dan kependekan dari Bagus dalam bahasa Jawa. Sedangkan Dur tidak lain kependekan dari namanya Abdurrahman. Di tahun 1944, diketahui kalau Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, karena ayahnya terpilih menjadi ketua pertama dari Partai Majelis Syuruh Muslimin Indonesia atau Masyumi. Sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang, karena saat itu Indonesia sedang diduduki oleh Jepang. Namun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Gus Dur akhirnya kembali ke Jombang dan menetap di sana selama masa-masa revolusi nasional Indonesia melawan Belanda. Beliau baru kembali ke Jakarta setelah masa-masa revolusi dan perang benar-benar berakhir di tahun 1949. Karena saat itu ayah Gus Dur, Wahid Hashim, ditunjuk sebagai menteri agama di bawah kepemimpinan Soekarno. Gus Dur pun akhirnya menempuh pendidikan di Jakarta. Dia masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Selama masa-masa ini, ayah Gus Dur mengajarkannya untuk membaca buku-buku non-muslim, majalah, dan koran supaya memperluas pengetahuannya. Di tahun 1952, ayah Gus Dur tidak lagi menjadi menteri agama, tapi mereka tetap tinggal di Jakarta dan rencananya akan menetap lama. Tapi karena di bulan April 1953 terjadi kecelakaan mobil yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia, terjadi perubahan hidup yang cukup signifikan dalam hidup Gus Dur. Walaupun ibunya berniat tetap tinggal di Jakarta sampai pendidikan Gus Dur benar-benar tuntas, Tapi di tahun 1954, ketika sudah masuk sekolah menengah pertama, Gus Dur tidak naik kelas, sehingga ibunya mengirim Gus Dur untuk meneruskan pendidikan di Yogyakarta. Dia mengajak kepada Kiai Ali Maksum di pondok pesantren Krapyak dan belajar di SMP setempat. Begitu lulus dari SMP pada tahun 1957, Gus Dur dipindahkan ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegar Rejo, di mana dia menjadi murid berbakat dan berprestasi hingga berhasil menyelesaikan pendidikan pesantren yang seharusnya 4 tahun, tapi oleh Gus Dur diselesaikan hanya dalam waktu 2 tahun. Pendidikannya berlanjut di tahun 1959 dengan pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang, di mana tidak hanya melanjutkan pendidikan, Gus Dur pun menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kelak menjadi kepala sekolah madrasah. Selain aktif di bidang pendidikan muslim, diketahui kalau Gus Dur pun aktif sebagai jurnalis untuk majalah Horizon dan majalah Budaya Jaya. Beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 1963, Kementerian Agama memberinya biasiswa untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Cairo, Mesir. Keberangkatannya menuju Mesir terjadi pada bulan November 1963. Meskipun sebenarnya Gus Dur sudah mahir berbahasa Arab, tetapi karena tidak dapat memberi bukti tertulis bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, pihak universitas memintinya untuk mengambil kelas remedial sebelum belajar di kampus dan Gus Dur pun terpaksa mengambil kelas tersebut. Selama berada di Mesir untuk belajar dan bekerja, Gus Dur menikmati hidupnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang umum dilakukan anak muda. Gus Dur suka menonton film Eropa dan Amerika dan juga menonton pertandingan sepak bola. Selain itu Gus Dur terlibat aktif dengan asosiasi pelajar Indonesia, bahkan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Di akhir tahun 1964, kelas remedial bahasa Arabnya baru selesai dan Gus Dur memulai masa-masa belajarnya di tahun 1965. Dimana Gus Dur kecewa karena ternyata dia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan oleh universitas. Jadi, alih-alih sibuk dan fokus dengan kuliahnya, Gus Dur lebih fokus pada kegiatannya yang lain, terutama mengenai pekerjaannya di kudutan besar Indonesia. Selama masa kerjanya, G30 SPKI pecah di Indonesia. Perintah untuk pemberantasan komunis diturunkan oleh Mayor Jenderal Swarto yang menengani situasi. Salah satu perintahnya adalah meminta kedutaan besar Indonesia, termasuk di Mesir, untuk melakukan investigasi terhadap pelajar Indonesia yang berada di Mesir dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Sebenarnya saat itu, Gus Dur yang ditugaskan menulis laporan investigasi tersebut merasa terbebani dan terganggu. Dia tidak bisa fokus lagi dengan kegiatannya di Mesir. Pendidikan prasarjana yang ditempuhnya pun gagal di tahun 1966. Akhirnya Gus Dur diberitahu untuk mengulang belajar di Universitas Al-Azhar, tapi Gus Dur tidak setuju dengan metode pendidikan di sana. Beruntungnya Gus Dur diselamatkan oleh beasiswa lain di Universitas Baghdad, yang membuat Gus Dur pindah ke Irak. Meskipun Gus Dur mengalami ketertinggalan pada awalnya, tapi dia berhasil mengikuti ritme yang ada dengan cepat belajar. Gus Dur pun meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia, dan tetap menjadi salah satu penulis untuk majalah tersebut. Di tahun 1970, Gus Dur berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad, dan pergi ke Belanda. Sebab Gus Dur ingin melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya. Awalnya Gus Dur ingin belajar di Universitas Leiden, tapi dia harus menelan kekecewaan, karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui di Belanda. Gus Dur pun akhirnya kembali ke Indonesia di tahun 1971, setelah menyempatkan diri pergi ke Jerman dan Perancis. Begitu Gus Dur pulang ke Jakarta, dia sudah mengharapkan dan meniatkan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill yang ada di Kanada. Selama berusaha mewujudkan harapannya tersebut, Gus Dur pun membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3IS, sebuah organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. Organisasi ini pun mendirikan majalah Prisma, di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama di LP3IS. Pernah suatu kali dalam melakukan tugasnya, dia harus melakukan tur ke pesantren dan madrasah di seluruh Pulau Jawa. Pada masa-masa itu, banyak pesantren berlomba-lomba mendapatkan pendanaan dari negara dengan mengadopsi kurikulum yang didukung oleh negara. Tapi kondisi itu sebenarnya membuat Gus Dur khawatir kalau nilai-nilai tradisional pesantren akan rusak karena perubahan tersebut. Walaupun sebenarnya negara juga mendorong pesantren sebagai agen perubahan dan membantu dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tetap saja, kekhawatiran masih ada dalam diri Gus Dur. Apalagi dalam perjalanan Gus Dur ke berbagai pesantren pun membuatnya semakin prihatin dengan kemiskinan pesantren yang digunjunginya. Melihat kondisi yang terjadi di negaranya, Gus Dur akhirnya memutuskan untuk membatalkan recana studi di luar negeri demi memajukan pengembangan pesantren. Dia mengabdikan dirinya di LP3IS dan melanjutkan karirnya sebagai jurnalis dengan menulis untuk majalah tempo dan kompas. Reputasi Gus Dur pun meningkat sehingga dia mulai sering diundang untuk memberikan ceramah dan seminar sehingga seringkali mengharuskannya untuk bolak-balik Jakarta dan jombang. Sayangnya karir yang sukses tersebut tidak serta-merta membuat hidup Gus Dur membaik. Dia bahkan masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga harus melakukan pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti menjual kacang dan mengantarkan es untuk digunakan dalam bisnis es lilin milik istrinya. Dalam beberapa tahun ke depan, Gus Dur sempat mendapatkan pekerjaan tambahan di pesantren tambak beras sebagai guru ilmu hukum muslim dan guru kitab al-hikam yang merupakan teks sufisme klasik. Karirnya di dunia pendidikan meningkat pesat sampai akhirnya di tahun 1977 Gus Dur bergabung dengan Universitas Hashim Ashari sebagai dekan fakultas akidah dan pengalaman Islam. Selama melakuni pekerjaannya, Gus Dur sangat unggul sehingga pihak universitas pun menawarinya untuk mengajar mata kuliah tambahan seperti pedagogi, syariah, dan misiologi. Namun keunggulannya ini ternyata menimbulkan rasa iri dan kebencian di kalangan rekan-rekannya sehingga akhirnya Gus Dur dilarang untuk mengajar mata kuliah tambahan tersebut. Sebagai keturunan dari pendiri NU Gus Dur sebenarnya sudah diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjelangkan NU tapi permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur sebagai intelektual publik sehingga dua kali Gus Dur menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU Dia baru benar-benar mau bergabung setelah kakeknya sendiri Bisri Shansuri memberinya tawaran ketiga Penerimaan tawaran ini pun membuat Gus Dur memilih pindah ke Jakarta bersama keluarganya dan menetap di sana Posisinya sebagai anggota Dewan Penasihat Agama membuat Gus Dur menjadikan dirinya sebagai reforman NU Dia pun akhirnya terjun ke dunia politik dengan ikut berkampanye untuk Partai Pesatuan Pembangunan PPP saat pemilihan umum legislatif 1982 PPP sendiri merupakan partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan empat partai Islam termasuk NU di dalamnya Terjunnya Gus Dur ke dunia politik ini pun menambah resiko baru karena selama dia melakukan kampanye dirinya terus menerus ditangkap bahkan Gus Dur sempat menyebut bahwa pemerintah telah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap dirinya beruntung karena Gus Dur memiliki koneksi dengan orang penting seperti Jenderal Benny Mordani akhirnya Gus Dur selalu berhasil lepas dari penangkapan di titik yang penuh hambatan itu Gus Dur masih harus berhadapan dengan masalah NU yang mengalami stagnasi maka kemudian dibentuklah tim 7 untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan jalan reformasi dan menghidupkan NU kembali reformasi yang dilakukan rencananya termasuk dalam pengubah kepemimpinan namun terjadi kesalahpaman di tanggal 2 Mei 1982 ketika pejabat-pejabat tinggi NU menemui Idam Khalid yang saat itu menjadi ketua NU Idam diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya awalnya Idam menolak dan melawan tetapi akhirnya mundur karena tekanan yang didapatnya dari para pejabat tinggi NU kabar kemundurannya didengar oleh Gus Dur yang pada tanggal 6 Mei 1982 akhirnya menemui Idam untuk memberitahu kalau permintaan mundur tersebut tidak konstitusional sehingga atas simbawan Gus Dur akhirnya Idam pun membatalkan kemundurannya sementara Gus Dur dan tim 7 menegosiasikan persetujuan antara Idam dan orang-orang yang memintanya mundur dari jabatan ketua NU di tahun 1983 ketika Soarto kembali dipilih sebagai presiden untuk masa jabatannya yang keempat oleh MPR ia mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara keputusan tersebut membuat Gus Dur disibukan sejak Juni hingga Oktober 1983 untuk menyiapkan respons NU terhadap isu tersebut Gus Dur menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai perdomannya dan akhirnya Gus Dur dan kelompoknya pada Oktober 1983 menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara setelah rentang waktu tersebut untuk lebih menghidupkan kembali NU maka Gus Dur mengundurkan diri dari PPP dan partai politik dengan tujuan membuat NU lebih fokus mengatasi masalah sosial dibanding tenggelam dalam pusaran politik tindakan-tindakan Gus Dur ini telah mereformasi NU ke arah yang jauh lebih baik Gus Dur pun menjadi sangat populer di kalangan NU sehingga saat terjadi musyawarah nasional di tahun 1984 banyak yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk mengajukan Gus Dur sebagai ketua baru NU Gus Dur menerima nominasi tersebut tapi dia memberi syarat untuk mendapatkan wunang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya maka kemudian setelah pemilihan Gus Dur terpilih sebagai ketua umum pengurus besar Nadatul Ulama bersama Anwar Nuris telaku sekjen PBNU sayangnya persyaratan Gus Dur untuk bisa memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak dapat dipenuhi karena memang di hari terakhir musyawarah nasional daftar anggota yang diberikan oleh Gus Dur baru dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggi NU termasuk oleh Idham Khalid masalahnya kemudian panitia musyawarah nasional tidak memberikan daftar anggota yang telah dibuat oleh Gus Dur tapi justru memberikan daftar yang berbeda untuk dimusyawarahkan sehingga keinginan Gus Dur untuk memilih sendiri pengurusnya tidak terwujud meski begitu Gus Dur tetap melanjutkan kipranya sebagai ketua NU walau dengan pengurus yang tidak sesuai dimana selama masa jabatan pertamanya Gus Dur fokus dalam reformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga mampu menandingi sekolah umum Gus Dur pun mendirikan kelompok belajar di Probolingko untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU yang akan mendiskusikan dan menyediakan interpretasi terhadap teks-teks muslim dalam buku biografi Gus Dur yang ditulis Greg Barton telah disebutkan kalau di tengah kegemilangannya sebagai ketua NU yang membuat kebijakan-kebijakan progresif Gus Dur pun pernah menerima kritik tajam ketika ia mengharapkan perubahan salam muslim yang berbunya salamualaikum menjadi salam yang umum seperti selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya namun terlepas dari kritik tersebut justru sebenarnya cara pandang Gus Dur diterima dengan baik oleh rezim Orde Baru posisinya sebagai ketua NU pun saat itu disambut dengan sangat positif oleh Soeharto dan para pejabat di rezim Orde Barunya karena Gus Dur menerima Pancasila serta memiliki citra sebagai seorang yang moderat Soeharto bahkan kemudian mempercayakan Gus Dur untuk menjadi indoktrinator Pancasila atau orang yang membantu menerbakan doktrin Pancasila kepada halayak luas pada rentang tahun 1985 hingga 1987 Gus Dur menunjukkan dukungan kepada rezim Orde Barunya Soeharto dengan cara mengkritik PPP dengan pemilihan umum legislatif 1987 dan kritiknya ini membuat Partai Golkar yang Soeharto menjadi lebih kuat sikapnya ini kemudian membuat Gus Dur mampu melenggang maju menjadi anggota EPR mewakili Golkar namun sebenarnya Gus Dur tidak sepenuhnya mendukung rezim yang sangat menyokainya ini sebab dia bahkan masih mengkritik pemerintah secara keras salah satunya adalah kritik terhadap proyek Waduk Kedung Ombo yang didane oleh Bank Dunia kritiknya tersebut menyebabkan hubungan Gus Dur dengan Soeharto dan rezimnya merenggang tetapi saat itu Soeharto masih mendapat dukungan politik dari NU baru saat Gus Dur terpilih lagi untuk masa jabatan kedua sebagai ketua NU taring perlawanan terhadap Soeharto mulai terlihat jelas pada saat itu Soeharto pun sedang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI sehingga kehilangan dukungannya di kalangan militer dan demi tetap mendapat dukungan ia mulai menarik simpati umat muslim dengan membentuk ikatan cendikiawan muslim Indonesia alias ICMI pada bulan Desember 1990 organisasi ICMI itu diketuai oleh BJ Habibi dan di dalamnya terdapat intelektual muslim sebagai anggotanya seperti Amin Rais dan Nurholis Majid sebenarnya Gus Dur sempat diminta bergabung ke dalam ICMI tapi Gus Dur menolak karena ia mengira kalau ICMI ini mendukung sektarianisme atau sederhananya adalah diskriminasi terhadap perbedaan di antara kelompok agama selain itu, alasan Gus Dur menolak adalah karena dia tidak mau membuat Soeharto tetap kuat di tahun yang sama ketika Gus Dur ditawari bergabung dengan ICMI akhirnya Gus Dur melawannya dengan membentuk forum demokrasi sebuah organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial organisasi ini diawasi oleh rezim Soeharto yang menghitungnya sebagai ancaman sampai kemudian pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan forum demokrasi ini yang terjadi menjelang pemilihan umum legislatif di tahun 1992 hubungan antara Soeharto dan Gus Dur yang merenggang pun telah menghambat musyawarah besar NU suatu kali pada bulan Maret 1992 ketika Gus Dur sudah berencana mengadakan musyawarah besar sekaligus merayakan ulang tahun NU yang ke-66 serta tetap menggaungkan dukungan NU terhadap Pancasila acaranya dihalangi oleh Soeharto yang menurunkan perintah supaya bus-bus anggota NU dilarang tiba di Jakarta kejadian ini membuat acara yang harusnya dihadiri oleh 1 juta anggota akhirnya hanya bisa dihadiri 200 ribu anggota saja Gus Dur pun mengirim surat protesnya pada Soeharto yang isinya adalah pernyataan bahwa Soeharto telah membatasi gerakan NU yang tidak diberi kesempatan untuk menampilkan Islam yang terbuka adil dan toleran di tangan Gus Dur memang NU lebih terbuka untuk ide-ide liberal walaupun banyak penukungnya yang tidak setuju dengan ide tersebut Gus Dur sendiri tetap pada pendiriannya dengan mengenalkan agama yang toleran ia pun mendorong dialog antaragama dan bahkan menerima undangan untuk mengunjungi Israel pada bulan Oktober 1994 di tahun yang sama dengan kunjungan Israel tersebut Gus Dur yang ingin kembali menominasikan dirinya untuk periode jabatan ketiga dicekal oleh Soeharto yang tidak mau Gus Dur terpilih makanya kemudian pendukung Soeharto seperti Harmoko dan B.J. Habibie berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur ke kursi ketua umum pengurus besar NU rencana Soeharto pun tidak berhenti di situ ia memerintahkan ABRI menjaga kata tempat pemilihan sebagai bentuk tindakan intimidasinya bahkan disukan berusaha menyuap anggota NU untuk tidak memilih Gus Dur namun walaupun dicekal dengan banyak cara Gus Dur ternyata tetap terpilih sebagai ketua umum NU dan menjalani masa jabatan ketiganya untuk melawan Soeharto kemudian Gus Dur melakukan aliansi politik dengan menggandeng Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI sebagai partnernya Megawati dengan menggunakan nama dan pengaruh ayahnya berencana untuk menekan rezim Soeharto tapi Gus Dur sudah menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak jika dipilih sebagai presiden untuk sidang umum MPR 1998 masalahnya Megawati mengabaikan nasihat Gus Dur ini hingga harus membayar mahal ketika di tanggal 27 Juli 1996 peristiwa Kuda Tuli meletus dan markas PDI-nya diambil alih oleh pendukung ketua PDI yang disokong rezim order baru yaitu Surjadi saat itu melihat apa yang terjadi pada Megawati karena khawatir hal serupakan terjadi di NU Gus Dur berpikir kalau pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dan berbalik mendukung pemerintah dia pun bertemu lagi dengan Soeharto untuk membicarakan persoalan mereka tapi meskipun kembali mendukung pemerintahan Soeharto tetap pilihan untuk melakukan reformasi masih ada dalam rencana Gus Dur maka kemudian dia bertemu dengan Amin Rais anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto Kudunya mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di sendi-sendi pemerintah ketika memasuki bulan Juli 1997 bibit-bibit dari krisis finansial Asia sudah terlihat walaupun baru menjadi awal tapi Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi yang terjadi dan kekacauan muncul di mana-mana momentum inilah yang mendorong banyak pihak untuk meminta Gus Dur melakukan reformasi dibantu dengan Megawati dan Amin Rais sayangnya dalam proses reformasi yang belum tuntas Gus Dur terkena struk di bulan Januari 1998 dia hanya bisa memantau situasi yang terjadi dari ranjang rumah sakitnya ketika Soeharto ternyata naik lagi ke tampu kekuasaan dengan diresmikannya keputusan MPR untuk menjadikan Soeharto sebagai presiden di periode berikutnya kekacauan benar-benar pecah terutama di Jakarta ketika protes mahasiswa besar-besaran menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan 6 mahasiswa di Universitas Trisakti saat kerusuhan tersebut pecah Gus Dur sudah cukup uli sehingga dia ikut dipanggil bersama 8 pemimpin penting dari komunitas muslim ke kediaman Soeharto di Cendana pada tanggal 19 Mei 1998 mereka ditawari mengisi posisi komit reformasi yang konsep dan rencananya akan dijalankan Soeharto mulai tahun 2003 namun Gus Dur dan pemimpin komunitas lain menolak untuk bergabung Gus Dur sendiri memiliki alasan karena pendiriannya yang lebih moderat dari Soeharto jadi dia merasa konsep komit reformasi yang ditawarkan Soeharto tidak sejalan dengannya Gus Dur kemudian meminta demonstran untuk berhenti serta melihat apakah Soeharto akan menempati janjinya yang berkata akan mengundurkan diri dan memang Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan posisinya digantikan oleh sang wakil yaitu BJ Habibi setelah Soeharto lengser banyak kebijakan-kebijakannya pun diganti salah satunya adalah kebijakan mengenai partai politik dengan bergantinya tonggah kepemimpinan ke tangan BJ Habibi akhirnya partai-partai politik baru bermunculan dua yang paling besar adalah Partai Amanat Nasional alias PAN bentukan Amin Rais dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP bentukan Megawati sebenarnya Gusdur pun diminta untuk membentuk partai politik baru tapi Gusdur tidak langsung mewujudkannya tapi menunggu dua bulan setelah lengsernya Soeharto untuk membentuk partai kebangkitan bangsa alias PKB tujuan Gusdur membentuk partai adalah karena ini merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum namun meskipun PKB dibentuk yang menjadi ketua partai adalah Matori Abdul Jalil sementara Gusdur memilih menjadi ketua dewan penasehat Gusdur pun menyatakan kalau PKB terbuka untuk semua orang walaupun isinya didominasi oleh anggota-anggota NU setelah pembentukan partai-partai baru ini terjadi pertemuan di Ciganjur pada bulan November 1998 yang dihadiri Gusdur, Megawati, Amin Rais, dan Sultan Hamengkebwono X di mana mereka resmi menyatakan komitmen mereka untuk melakukan reformasi mereka akan mengajukan kandidat masing-masing dari partai dalam pencalonan presiden berikutnya tapi kemudian di bulan Februari 1999 PKB menyatakan secara resmi kalau Gusdur telah menjadi kandidat terpilih dari partai mereka yang akan maju dalam pemilihan presiden PKB lalu ikut serta dalam arena pemilu legislatif dan memenangkan 12% suara sementara PDIP memenangkan 33% suara dengan persentase tersebut Megawati sudah diperkirakan akan menang dalam pemilihan presiden pada sidang umum MPR tapi masalahnya PDIP tidak punya kursi mayoritas penuh sehingga akhirnya membentuk aliansi dengan PKB beberapa waktu kemudian aliansi ini tampaknya berubah karena Amin Rais membentuk poros tengah yaitu koalisi partai-partai muslim yang kemudian secara resmi menyatakan Gusdur sebagai calon presiden sesaat setelah MPR menolak pedatwa pertanggung jawaban Habibi dan menyebabkannya mundur dari pemilihan presiden akhirnya Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua DPR menyatakan bahwa Golkar akan mendukung Gusdur dukungan-dukungan yang ada ini kemudian membuat Gusdur terpilih sebagai presiden Indonesia keempat dengan perolehan suara mencapai 373 sementara Megawati mendapat hanya 313 suara saja Megawati Abdurrahman Wahid Megawati Gusdur Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid Mbak Megawati Soekarno Putri 313 suara Yang abstain 5 suara Dengan demikian Presiden Republik Indonesia Masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Rasulullah Assalamualaikum Alhamdulillah Kejadian ini ternyata memicu sedikit kerusuhan karena pendukung Megawati yang tidak senang calonnya gagal mulai mengamuk Dengan kondisi ini Gusdur menyadari kalau Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden Maka kemudian Gusdur meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden sehingga PKB akan memberikan dukungannya pada Megawati Selain itu Gusdur pun meyakinkan supaya Megawati mencalonkan diri dalam posisi wakil presiden Megawati setuju dan akhirnya benar-benar terpilih sebagai wakil mengalahkan Hamzah Khas dari PPP Setelah Gusdur dilantik sebagai presiden langkah yang dilakukannya adalah membentuk kabinet pertama yang dinamik Kabinet Persatuan Nasional Itu merupakan kabinet koalisi yang meliputi berbagai partai politik Bahkan nonpartisan dan TNI pun ada dalam kabinet pertama Gusdur tersebut Gerakan reformasi pertama yang dilakukan Gusdur adalah dengan membubarkan Departemen Penerangan yang dianggap sebagai senjata utama rezim swarto dalam menguasai media Tindakan reformasi berikutnya adalah membubarkan Departemen Sosial yang dikenal sangat korup Ini merupakan gebrakan berani yang dilakukan Gusdur di awal masa kepemimpinannya Beberapa bulan setelah pelantikannya, tepatnya di bulan November 1999 Gusdur mengunjungi berbagai negara sebagai langkah diplomasi politik Namun mulai terjadi gejolak di Kabinet Persatuan Nasionalnya Salah satunya adalah pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Pengentasan Kemiskinan yang diisi oleh Hamzah Khas Pengunduran diri ini diduga karena Gusdur menuduh beberapa anggota kabinetnya melakukan korupsi selama Gusdur masih berada di Amerika Serikat Tapi ada pula dugaan bahwa pengunduran diri Hamzah Khas karena dia tidak senang atas pendekatan Gusdur dengan Israel Kebijakan dan tindakan Gusdur selama memimpin memang terbilang penuh kontroversi Ia menggunakan pendekatan yang sangat unik untuk mengatasi masalah terutama di negaranya sendiri Sebut saja misalnya di Aceh Gusdur menawarkan opsi referendum bagi Aceh tapi memberikan batasan yang jelas Referendum itu tidak ditujukan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melainkan untuk memberikan hak otonomi yang lebih luas bagi daerah tersebut Penekatan ini memang sangat berbeda dengan referendum yang diberikan kepada timur-timur yang pada akhirnya memisahkan diri dari Indonesia Referendum Aceh pun dilakukan dengan perintah Gusdur untuk mengurangi kehadiran militer di Aceh sebagai upayanya untuk menciptakan suasana yang jauh lebih kondusif dan masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara damai Di akhir tahun 1999 pun Gusdur kemudian mengunjungi Jayapura Ini menjadi semacam babak baru dalam hubungan pemerintah pusat dengan masyarakat Papua Gusdur berdialog dengan pemimpin-pemimpin Papua melalui dialog dan pendekatan yang ramah sehingga ia bisa meyakinkan mereka untuk menerima penggunaan nama Papua Keputusan ini menjadi simbol pengakuan atas identitas masyarakat Papua sebagai bagian dari Indonesia Begitu memasuki tahun 2000 perjalanan Gusdur menjadi sangat dinamis dalam pucuk kepemimpinan Di tengah upaya reformasi dan rekonsiliasinya Gusdur terus menerus menghadapi berbagai tantangan tidak hanya dari konflik internal kabinet melainkan juga tekanan dari militer hingga tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan padahal saat itu pada tahun 2000 Gusdur sedang fokus melakukan diplomasi aktif dengan mengunjungi berbagai negara supaya dapat membangun hubungan internasional yang lebih luas dimana langkah diplomasi ini akhirnya memicu kritik mengenai efektivitas pemerintah dalam negerinya Gusdur pun mulai mencopot para menteri dari kabinetnya seperti Jenderal Wiranto yang diminta mengundurkan diri dari jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan alasannya adalah karena Wiranto dianggap sebagai halangan dalam rencana reformasi militer dan karena saat itu pun Wiranto sedang terjerat dalam tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di Timur Timur walaupun Wiranto mencoba untuk bicara dengan Gusdur supaya posisinya tidak digantikan tapi Gusdur menolak dan tetap memintanya mundur setelah Wiranto didepak Gusdur pun memecat menteri negara perindustrian dan perdagangan yang dijabat oleh Yusuf Kala dan menteri negara BUMN yang dijabat oleh Laksamana Soekardi alasan Gusdur memecat mereka adalah karena keduanya terlibat dalam kasus korupsi tapi masalahnya Gusdur tidak pernah memberikan bukti yang kuat atas tuduhan korupsi tersebut sehingga memperburuk hubungan Gusdur dengan Partai Golkar dan PDIP di tengah-tengah konflik internal politik tersebut Gusdur masih mampu melenggang maju-mujudkan reformasi yang dicita-citakannya walaupun diwarnai pro-kontra salah satunya melakukan negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka dan menandatangani nota kesepahaman damai yang kelak akan dilanggar oleh kedua belah pihak pada awal tahun 2001 Gusdur juga kemudian mengusulkan supaya TAP MPRS nomor 29 MPR 1966 yang melarang Marksisme Leninisme dicabut tidak sedikit yang memprotes usulan Gusdur ini dan protes semakin bertambah ketika Gusdur bergerak menjalin hubungan komersial dengan Israel sehingga benar-benar menimbulkan kemarahan banyak kelompok muslim di Indonesia saat itu Nurholis Majid berusaha menegaskan bahwa netralitas pribadi Gusdur terhadap konflik Israel-Palestina harusnya tunduk pada perasaan mayoritas masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina bukan mengedepankan netralitas pribadinya masalah tidak berhenti pada persoalan-persoalan tadi saja bahkan dalam upaya Gusdur untuk mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik terjadi masalah yang memperburuk hubungan Gusdur dengan TNI awalnya memang Gusdur sudah menemukan sekutunya yaitu Agus Wirahadi Kusuma yang ditunjuknya sebagai Panglima Kosrat Agus kemudian membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra Yayasan yang memiliki hubungan dengan Kosrat dianggap sebagai ancaman akhirnya anggota TNI mulai menekan Gusdur untuk mencopot jabatan Agus yang dilakukan mereka melalui Megawati mau tidak mau Gusdur mengikuti tekanan itu tapi sudah berencana memindahkan Agus sebagai kepala staf Angkatan Darat sayangnya lagi-lagi petinggi TNI merespon dengan ancaman pensiun sehingga Gusdur sekali lagi harus menurun pada tekanan hubungan yang sudah buruk dari waktu ke waktu justru bertambah parah apalagi ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dengan dipersenjatai TNI untuk membantu orang muslim yang berkonflik dengan orang Kristen Gusdur sudah meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad demi stabilitas dan kedamaian negara tetapi permintannya tidak didengar sehingga Laskar Jihad tetap berhasil mencapai Maluku perusahaan pecah tanpa bisa dibendung lagi masa-masa kepemimpinan Gusdur di tahun 2000 memang tampaknya diwarnai berbagai kesulitan apalagi reputasinya sangat tercoreng ketika muncul dua skandal yang menyeret namanya skandal itu dikenal dengan nama skandal Buloget dan Bruneget semuanya dimulai dari skandal Buloget yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000 ketika Badan Urusan Logistik atau Bulog melaporkan bahwa dana sebesar 4 juta dolar menghilang dari persediaan kas Bulog saat itu tukang pijit pribadi Gusdur mengklaim bahwa dirinya telah dikirim oleh Gusdur ke Bulog untuk mengambil uang walaupun sebenarnya uang itu ternyata berhasil kembali tapi musuh-musuh Gusdur tetap menduduhnya terlibat dalam skandal ini di waktu yang hampir bersamaan Gusdur terjerat dalam skandal Bruneget dengan kembali dituduh menyimpan dana sebanyak 2 juta dolar untuk dirinya sendiri dimana dana tersebut merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu Aceh sayangnya Gusdur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut dan tidak mengetahui kemana perginya dana tersebut tapi kelak setelah dimakzulkan Kejaksaan Agung menyatakan kalau Gusdur sama sekali tidak terlibat dalam dua skandal besar tersebut diambang sidang umum MPR tahun 2000 meskipun saat itu skandal dan masalah mewarnai perjalanan kepemimpinan Gusdur tapi popularitas Gusdur masih sangat kokoh bahkan para sekutunya seperti Megawati, Akbar, dan Amin masih setia mendampinginya di tengah badai skandal dan perombakan kabinet dalam momentum Gusdur menyampaikan pidato kenegaraan ia mengakui kelemahannya dan dengan berani menawarkan sebagian kekuasaannya tawaran yang disambut hangat oleh para anggota MPR dan Megawati pun diajak untuk berbagi beban kepemimpinan namun dari sinilah, dibalik layar perbuatan kekuasaan akhirnya dimulai meskipun Gusdur mengumumkan kabinet barunya Megawati menolak dan tidak hadir dalam rapat kabinet sebagai tanda protes padahal kabinet baru yang lahir dari pertarungan ini lebih efisien dan bebas dari pengaruh Golkar yang selama ini menjadi rival berat Gusdur setelah ini, di bulan September di tahun 2000 tampaknya menjadi titik balik yang kelam bagi Gusdur konflik di Maluku yang dicamburi oleh Laskar Jat dengan bantuan TNI ternyata semakin memburuk review percaya kembali Di ujung barat Nusantara pun semangat separatisme ikut berkobar kembali dengan berkibarnya bintang kejora di Papua Barat. Keputusan Gus Dur yang memilih untuk menoleransi hal ini justru memicu kecaman keras dari para rival politiknya. Sementara itu, bom demi bom meledak di berbagai gereja yang tersebar di Indonesia pada hari Natal. Kejadian terorisme ini benar-benar semakin memperparah suasana yang sudah memanas. Saling tuding terjadi. Rata-rata tuduhannya tertuju pada kelompok-kelompok radikal tertentu yang diduga menjadi tunggangan pihak-pihak berkepentingan. Di tengah gempuran masalah inilah keretakan mulai terlihat dalam koalisi pendukung Gus Dur. Sebut saja Amin Rais yang tadinya menjadi salah satu pendukung utama Gus Dur kemudian berpaling dan menjadi salah satu pengkritik paling vokal. Megawati yang awalnya setia juga akhirnya menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Akhirnya DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi arena pertarungan politik yang sangat sengnya. Tercatat, kalau ada 151 anggota DPR yang menandatangani petisi untuk memaksulkan Gus Dur dengan menjadikan tuduhan korupsi, ketidakmampuan memimpin, dan kebijakan yang kontroversial sebagai amunisi untuk menjatuhkannya. Istana Merdeka pun saat itu sudah seperti kapal yang karam di tengah badai. Gus Dur sebagai nahkodanya tanpa kewalahan menghadapi kelombang besar yang menerjang dari berbagai arah. Setiap kebijakan yang diambilnya dengan niat baik ternyata selalu menuai kontroversi dan perdebatan. Meski begitu, Gus Dur berusaha tetap berdiri tegap dan konsisten dengan rencana-rencana reformasinya. Dalam pergantian tahun, di bulan Januari tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa serta diakuinya agama kongucu di Indonesia. Tidak lama setelah tindakan Gus Dur yang menghapuskan kebijakan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia, masih di tahun yang sama, kekuasaan Gus Dur pun runtuh. Sang presiden yang pernah begitu dicintai rakyat, kini dipojokkan dan terisolasi dalam pusaran ancaman anarkisme, persilisian dengan parlemen, dan desakan untuk mundur yang menjadi bumbu penyedap dalam drama politik yang menegangkan. Gus Dur yang semakin kehilangan kendali telah mencoba berbagai cara untuk bertahan. Ia melakukan manuver berani dengan membubarkan DPR, membekukan Golkar, dan bahkan mengancam akan memperlakukan darurat militer. Namun semua upaya itu sia-sia. Militer, yang selama ini dianggap sebagai penjaga keseimbangan, justru kini terang-terangan dalam menunjukkan taringnya. Tank-tank berbaris di sekitar Istana Merdeka, mengirimkan pesan yang jelas, bahwa kekuasaan kini berada di tangan mereka. Sementara Megawati yang selama ini sabar menunggu kesempatan, akhirnya memanen hasil. Dengan dukungan mayoritas anggota MPR, ia resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, setelah MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur pada tanggal 23 Juli 2001. Nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. Ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam. Alnyo Gus Dur tetap bersikeras bahwa ia masih menjadi Presiden, dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari. Tetapi akhirnya di tanggal 25 Juli, atas alasan masalah kesehatan Gus Dur, akhirnya pergi ke Amerika Serikat, sekaligus mengasingkan dirinya di dengeri tersebut selama beberapa waktu. Sebenarnya pemakzulan Gus Dur ini bukan akhir dari laga politiknya, sebab kehadirannya masih diperhitungkan oleh PKB dan NU. Masalahnya, kepecan di tubuh PKB menjadi bebak baru dalam drama perebutan kekuasaan tersebut. Ketika banyak yang masih solid mendukung Gus Dur, justru Matori Abdul Jalil mengambil alih kepemimpinan partai saat sang guru spiritualnya sedang terpuruk. Konflik internal di dalam PKB semakin memanas. Partai itu kini memiliki dua kubu, yaitu kubu Gus Dur yang didominasi PKB Kuningan dan kubu Matori yang didominasi PKB Batu Tulis. Mereka saling berebut pengaruh dan dukungan, bahkan keduanya sama-sama mengklaim sebagai representasi yang sah dari PKB. Partai yang memiliki basis masa Nadatul Ulama yang sangat kuat. Dalam pemilihan umum tahun 2004, perpecahan ini semakin nyata. PKB yang terbelah menjadi dua kubu secara tidak langsung, telah melemahkan kekuatan politik mereka sendiri. Di balik senyum, tawa, dan sikap tenangnya yang khas, Gus Dur telah melewati kegelapan dan kepahitan hidup. Di antaranya adalah penyakit glukoma dan kecelakaan yang merenggut retinanya, sehingga merampas sebagian besar penglihatannya. Namun, kebutuhan itu tidak pernah meredupkan semangat juangnya untuk memperbaiki bangsa ini. Dengan bantuan para asisten yang setia yang menjadi mata untuknya, Gus Dur terus-menerus berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik, lebih damai, dan lebih maju. Diketahui bahwa dalam pelantikannya sebagai presiden, Gus Dur dibantu oleh seorang perwira TNI yang berperan sebagai asisten dengan membacakan kembali teks sumpah presiden saat pelantikannya. Gus Dur pun diduga mengidap gangguan tidur karena dia terkadang ketahuan tertidur selama rapat kabinet penting. Walaupun ketika Gus Dur bangun, ia tetap dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hari-hari terakhir Gus Dur diwarnai oleh perjuangannya sendiri melawan penyakit dan pemikirannya yang masih belum berhenti memikirkan nasib bangsa. Saat itu kondisi kesehatan Gus Dur sudah tidak stabil. Cuci darah rutin menjadi bagian dari hari-harinya. Pada akhir Desember 2009, meskipun kesehatannya diketahui memburuk, tetapi Gus Dur tetap meminta untuk mengunjungi Rembang dan Jombang. Di mana selama perjalanan, kesehatannya semakin parah sehingga dia terpaksa dirawat di rumah sakit yang berlokasi di Jombang pada tanggal 24 Desember 2009. Lalu dipindahkan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo keesokan harinya untuk menjalani cuci darah. Gus Dur juga diketahui sempat menjalani operasi gigi di tanggal 28 Desember setelah mengeluhkan sakit gigi. Hanya dua hari berselang, tepatnya di tanggal 30 Desember, sekitar jam 18 lewat 45 menit waktu setempat. Gus Dur akhirnya mengebuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi gangguan ginjal, penyakit jantung, dan diabetes. Pemakaman kenegaraan diadakan untuk Gus Dur pada tanggal 31 Desember. Dan bendera dikibarkan setengah tiang selama tujuh hari. Gus Dur dimakamkan di samping kakek dan neneknya, serta orang tuanya di tempat kelahirannya Jombang, Jawa Timur. Pada tanggal 21 Juli 2010, meskipun Gus Dur telah meninggal, ia tetap memperoleh Lifetime Achievement Award dalam meliputan 6 awards 2010 yang pengharganya diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri dari Gus Dur. Penghargaan itu menjadi tambahan pencapaian bagi Gus Dur, yang memang selama hidupnya sudah sering sekali mendapatkan penghargaan bergengsi, mulai dari penghargaan nasional, hingga penghargaan di taraf internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!